Dan juga ketika Rasulullah SAW memberikan sifat kaum mu'min Maka agama kita melarang untuk mencelak, menghina, bersikap buli kepada saudara kita Baik saudara kita yang seiman maupun yang tidak Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah SWT menyatakan Kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman Allah SWT menyuruh kepada orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Apa seruan Allah SWT? Janganlah suatu kaum mengolok-olok kepada kaum yang lainnya Barangkali kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok Dan janganlah seorang wanita mengolok wanita yang lain Barangkali wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok Ini adalah pesan ilahi kepada umat manusia agar siapapun dari rasnya Siapapun agamanya hendaknya ia menghormati mahluk ciptaan Allah SWT Menghormati nasib daripada mahluk Allah SWT Kemudian Allah SWT berikan satu khusus daripada kalimat umum sebelumnya Yaitu Dan janganlah kamu mencelak satu sama lain Dan janganlah kamu memanggil dengan panggilan yang buruk Ini adalah satu celaan yang Allah SWT serukan kepada kita ketika kita memanggil saudara kita dengan kalimat yang tidak bagus Dengan kalimat mencelak ini yang dimaksud dengan bullying Yang sedang terjadi dan fenomenal di negara kita ini Maka apa arti daripada bullying tersebut Bullying adalah sikap menganiaya, sikap mencelak, sikap menghina Yang mana dimasuk kategorikan oleh para ulama termasuk kategori bolim Bullying adalah satu sikap perilaku yang agresif Diwujudkan dengan pemaksaan Di mana seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu hingga ia menuruti Dan juga dengan kekerasan dan perkataan yang tidak sopan Kalimat bullying ini mungkin di zaman now ini baru kita mengenal Tetapi di dalam Al-Quran sudah mengenal kata bullying ini Bahkan Allah SWT menjadikan ayat-ayat Al-Quran berisi penuh dengan larangan-larangan berbuat dolim diantaranya bersikap bullying Siapakah yang pertama kali melakukan bullying ini? Allah SWT yang menceritakan Iblis yang pertama kali berbuat bullying Menghina Nabi Adam ketika Allah SWT ciptakan Nabi Adam dari tanah Dan sedangkan Iblis diciptakan dari api Lantas Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam Dan ini diabadikan oleh Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah Dan ketika kita berkata kepada para malaikat Sujudlah engkau kepada Nabi Adam Maka semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam kecuali Iblis Aba was takbar Dia enggan Sudah enggan Merasa lebih baik daripada Nabi Adam Kemudian Allah SWT sifatkan Dan masukkan Iblis ke dalam golongan Wa kana minal kafirin Iblis termasuk orang-orang yang kufur Kepada Allah SWT Apa jawaban Iblis? Di dalam surat Al-A'raf Allah SWT ceritakan Berkata Allah SWT Dan bertanya kepada Iblis Apa geranganmu? Ketika engkau enggan Sujud kepada Nabi Adam Apa yang dijawab oleh Iblis? Kalaqtani minar Engkau ciptakan aku dari api Sedangkan engkau ciptakan ia dari tanah Superior Iblis inilah yang menjadikan dirinya membullyng Nabi Adam Maka itu penyebab bullying bukan dari kemarahan Tetapi bersumber dari superior Merasa lebih baik Sehingga ia memiliki hak untuk mencelak dan menghina selainnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya